Terima kasih. Di minggu lalu sudah kita pelajari apa hal-hal yang menjadi fundamental dalam manajemen pemahteraan. Apabila saya review materi minggu lalu, kita sudah mengenal yang pertama adalah apa definisi dari marketing. Secara umum, kita memahami marketing dari konteks katanya, yaitu market plus ing. Yang mana dalam bahasa Inggris, penggunaan kata kerja dengan ing itu adalah pada present continuous tense. Itu kata kerja yang menunjukkan sedang dikerjakan sekarang. Pasar, market, dengan marketing jadinya, memberikan makna kepada kita bahwa kita sedang mengerjakan sesuatu, sedang memasarkan sesuatu sekarang. Jadi dalam konteks kalimatnya, present continuous tense itu secara tata asa, secara grammar, adalah menunjukkan sebuah perbuatan yang sedang dikerjakan bukan kemarin, bukan besok, bukan nanti. Jadi memasarkan sesuatu yang sedang sekarang kita kerjakan. Mengapa harus sekarang? Karena pasar, market atau pasar, adalah suatu tempat yang sangat dinamis. Makna ada dinamis artinya dia akan selalu berubah. Dengan kata lain, pasar kemarin tidak sama dengan pasar hari ini. Pasar besok belum tentu sama dengan hari ini. Jadi segala sesuatu harus dilihat dalam ruang lingkup atau timeline, rangka waktu. Sekarang ya sekarang. Nanti ya nanti, kemarin sudah lewat. Marketing itu secara makna katanya sendiri mengisyaratkan kita harus menganalisis, mengkaji, mempelajari kondisi pasar sekarang ketika kita sedang memasarkan sesuatu, sedang menjual sesuatu. Itu dari konteks kata. Dari definisi resminya, kalau kita merujuk kepada AMA, American Marketing Association, kita sedang mempelajari minggu yang lalu bahwa bagaimana definisi marketing itu berkembang. Dari yang sangat sederhana di awalnya, yaitu tahun 1935, di mana marketing itu hanya dimaknai sebagai transaksi jual-beli. Karena tahun 1935 itu marketing direfinisikan sebagai sebuah analisa terhadap kinerja, perpindahan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dan kata lain, hanya bicara tentang transaksi jual-beli. Kalau dalam definisi itu, marketing itu hanya dimaknai sebagai, mari kita kuasai barang atau jasa. Siapa yang memiliki barang atau jasa, maka dia akan mengatur pasar. Maka dulu, orang berlomba-lomba untuk memiliki barang, menguasai barang. Siapa yang pegang barang, dia akan nentukan pasar. Kenapa? Karena dia tidak berharga. Jadi kalau dulu misalnya, siapa yang punya barang, barangnya barang apa misalnya? Barang tambang misalnya. Maling gampang lah tambangnya, tambang batu bara misalnya. Dia yang pemilik tambang, maka dia akan menentukan harga dia, jual-beli dia yang ngatur. Begitu juga yang punya beras, yang menguasai beras, yang memiliki beras, maka dia akan tidak terpasar. Hukumnya yang paling mudah seperti itu, cara memahami dulu. Maka yang sukses itu adalah pemilik barang. Yang bisa sukses jadi juragan, yang sukses jadi pengusaha, itu kalau kita menguasai barangnya, kita memiliki barangnya. Dan itu definisi itu sudah tidak sepenuhnya ditinggalkan, tapi sudah bergeser. Karena sekarang kita lihat untuk berbisnis, tidak harus memiliki barang. Tidak harus menguasai barangnya. Tetap masih kita berbisnis. Definisi itu cukup lama bertahan, sejak 50 tahun sampai tahun 1985, di mana baru bergeser lagi bahwa marketing didefinisikan sebagai planning and executing. Sesuatu yang harus direncanakan, dan apa yang direncanakan harus dieksekusi. Apa yang kita rencanakan, apa yang dieksekusi, mulai dari menentukan konsep apa yang mau kita jual, bagaimana cara menjualnya, harganya berapa, dan seterusnya. Jadi artinya tahun 1985 itu definisi marketing tidak sekedar transaksi jual-beli, tapi juga sudah merambah ke arah perencanaannya sampai mengeksekusinya. Di sini kita lihat bagaimana ilmu manajemen sudah masuk. Mungkin masih ingat pelajaran manajemen semester satu dulu bahwa manajemen pada prinsipnya ada empat proses, yaitu planning, organizing, directing, kemudian control. Dan seterusnya, kemudian zaman berubah dari tahun 1985 ke tahun 2000-an, 2002-2003, di mana dunia mengalami perubahan, yaitu terjadinya kondisi di mana tidak mungkin lagi terjadi yang namanya monopoli. Keterbukaan di mana monopoli sudah sulit dilaksanakan. Yang muncul adalah persaingan. Karena ada persaingan, maka dalam definisi marketing bertambah satu definisi baru, selain perencanaan dan eksekusi, juga ada unsur yang namanya hubungan dengan pelanggan. Adanya customer relationship juga menjadi perhatian. Kenapa? Karena ketika kondisi persaingan terjadi, akan sangat terasa sulit mencari pelanggan baru. Jangan kata mencari pelanggan baru, pelanggan yang kita miliki saja bisa hilang diambil oleh kompetitor kita. Sangat penting dalam definisi marketing masuk unsur yang namanya memelihara hubungan dengan pelanggan. Berikutnya, berkembangan berikutnya dalam definisi marketing itu, selain bicara unsur manajemen, ada planning, ada organizing, ada controlling, ada directing, yang semuanya tersusun rapi dalam sebuah dokumen, juga menjadi bagian organisasi, kemudian aspek pelayanan pelanggan menjadi perhatian. yang terakhir, perkembangan definisi marketing itu adalah ketika yang ditawarkan kepada pelanggan tidak lagi hanya sekedar barang atau jasa, bahkan juga bisa menawarkan sebuah ide. Dengan kata lain, yang dijual, yang dipasarkan, tidak semata-mata sesuatu benda. Kalau barang, mungkin kita sebut benda. Kalau bendanya tidak ada, sifat layanan, maka kita sebut sebagai jasa. Tapi terkadang, bendanya itu abstrak banget. apa ide, konsep, proposal. Tidak sedikit orang jualannya jualan proposal. Dia jualan pemikiran. Itu menjadi produk yang bisa ditawarkan kepada pasar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa itu bisa terjadi? Karena definisi marketing terakhir, yang paling akhir, yang paling modern pada prinsipnya adalah kita menawarkan sesuatu yang dapat kita tawarkan itu adalah sesuatu yang bersifat punya nilai. Dalam bahasa Inggris, kalau kita lihat definisi marketing adalah value exchange offering. Penawaran pertukaran nilai. Jadi, kita menawarkan untuk dipertukarkan sesuatu yang punya nilai. Sekalipun itu bukan sesuatu yang bersifat wujudnya barang atau jasa. Sepanjang sesuatu itu dianggap punya nilai. Dianggap punya nilai. Maka itu pantas untuk ditawarkan. Contoh misalnya, mohon maaf, saya kasih contoh yang agak pulgar. sekolah lah. Kuliah. Sekolah. Mungkin sekolah SMA, SMP, SD. Bahkan kuliah misalnya. Kamu kuliah UKT kamu berapa? 5,6 juta ya. Diploma ini. 5,6 juta. Percaya enggak kamu kalau ada SD yang mungkin SPP-nya bisa 10 juta. Apa sih hebatnya? Itu SD apa sih? Kok uang sekolahnya sampai 10 juta? kira-kira apa? Mengapa ada hotel yang satu malam harga kamarnya bisa sampai 25 juta? Kita nginep di hotel bintang 5 400 dolar bisa 200 dolar ada untuk tidur saja. Dan pertanyaannya adalah ada orang yang mau nginep di situ. Coba kamu pikirkan. Mengapa ada hotel harganya sampai berjuta-juta? Sementara kamu sekolah satu semester 5,6 juta. Satu semester 5,6 juta. Satu semester itu anggap 6 bulan atau 4 bulan. Sementara ada hotel yang satu malam mungkin bisa sampai harganya 250 dolar Amerika dan sebagainya. Dan ada orang yang mau bayar untuk itu. begitu juga ya kalau kita bandingkan sekolah sama hotel. Bandingkan sekolah sama sekolah. Kalau ada tempat kuliah yang cuma bayar UKT-nya 3 juta, kenapa kamu bayar yang 5,6 juta? kenapa? Terus orang aja misalnya swasta di Palembang itu masih banyak yang harga 3 juta satu semester-nya. Maka diskon lagi nanti. Kenapa mau masuk ke unsri yang program diploma saja 5,6 juta? Sementara kalau S1 Fasilkom itu 9 juta. Kenapa? Apa yang membuat kita mau membayar? Secara prinsip itulah yang disebut dengan value exchange offering. Penawaran pertukaran nilai. Saya kasih ini, kamu bayar sekian. Saya kasih ini, saya sediakan ini, kamu bayar sekian. Itu prinsip value exchange offering. Pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya kita bisa memasarkan value tersebut. Bagaimana supaya orang menganggap yang ditawarkan itu adalah sesuatu yang value-nya tinggi. Sehingga layak dibayar sekian. Itulah marketing modern. Marketing modern pada prinsipnya adalah value exchange offering. Jadi marketing itu tidaklah sederhana. Tidaklah sekedar dimaknai sebagai jualan saja atau iklan saja. Itu sebabnya materi yang kedua ini, materi keriah yang kedua hari ini, judulnya adalah integrated marketing communication, bukan iklan. Jika pada definisi marketing yang lama, kita mengenal istilah 4B, yang masih ada 4B-nya, produk, price, place, dan promotion. Promosi. Promosi itu iklan. Tapi promosi yang dimaksud tidak sekedar iklan saja. tidak sekedar hanya iklan saja. Tidak berarti bahwa marketing itu sekedar kita memasang iklan di TV, di radio, atau di koran, atau buat billboard, bikin cetak prosur, tidak sekedar itu. iklan dalam ilmu marketing, sekarang kita maknai sebagai integrated marketing communication. Komunikasi pemasaran yang terpadu, yang terintegrasi. itu sebab mengapa integrated marketing communication itu penting. Karena kita tidak sekedar hanya sekedar beriklan. Kita tidak sekedar berpromosi. Tapi kita ini sedang dalam rangka berupaya untuk menciptakan value, menciptakan nilai agar dimaknai value-nya itu tinggi. Agar diterjemahkan oleh orang lain, kita itu nilainya tinggi. Hotel boleh sama-sama hanya sekedar tempat tidur. Memang itu fungsi utama hotel, itu tempat tidur. tapi ada orang membayar mahal tempat tidurnya. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang tidak mau membayar mahal kalau sekedar hanya tidur. Begitu juga makanan. Sama-sama makan nasi, tapi ada nasi yang sepiringnya 10 ribu, ada nasi yang sepiringnya 2 juta. siapa yang 2 juta, walauh waklang. Bagaimana cara merancangnya, kemudian menyampaikan bahwa ini sesuatu yang berharga, dan sebagainya. Begitu juga kalian para wanita. Wanita itu nilainya tinggi. tapi kalau kamu tidak bisa memberikan value yang baik, maka anda akan dipandang rendah. Jadi tolong perhatikan bagaimana kalian bukan batik diri kalian harus dijual untuk dipromosikan, tidak. Ciptakan value supaya kamu dipandang tinggi oleh yang lain. Jadi contoh. Mengapa penting melakukan komunikasi pemasaran yang terpadu? Jadi sekali lagi mengapa pemasaran komunikasi pemasaran itu penting, yang terpadu itu penting karena sekarang media tempat beriklan sudah sangat banyak sekali. Orang pasang iklan di koran, maka kompetitor kita juga pasang iklan di koran. Orang beriklan di TV, maka semua pihak akan beriklan di TV. Semua akan mengklaim bagus. Kalau kita lihat iklan kecap, semua kecap itu nomor satu. tidak ada kecap nomor dua. Pertanyaannya, kecap yang benar-benar nomor satu yang mana? Pelanggan jadi tersegmentasi. Kalau kita salah tempat iklan, maka hasilnya tidak maksimal. Mau perhatikan di TV misalnya? kalau saya adalah produsen pabrik atau pembuatan es krim, kira-kira kalau saya mau pasang iklan TV, saya harus beriklan di TV yang mana? Sudah tentu saya harus beriklan TV di TV yang banyak menyiarkan siaran untuk anak-anak. Kalau konsep es krimnya adalah konsep es krim yang ditujukan untuk anak-anak segmentasinya. Tapi ada juga es krim untuk orang dewasa. Contohnya apa namanya? Es krim apa itu? Yang punya wals yang apa namanya itu? Es krim wals yang coklat itu bukan untuk anak-anak. Tapi kalau yang iklannya gambar gambar-gambar binatang, es krimnya es krim Mickey Mouse, itu jelas untuk anak-anak. Iklan susu bayi iklan susu bayi biasanya adanya di TV yang banyak sinetron. Karena susu bayi itu iklannya adalah untuk ibu-ibu yang suka nonton sinetron biasanya. Jangan ada iklan susu bayi di TV One yang beritanya lebih banyak berita politik. pelanggan tersegmentasi itu seperti TV. Oke. Jadi, apa yang dimaksud dengan EMC, Integrated Marketing Communication? Jadi, sekali lagi, karena ini adalah management, salah satu jenis management, selalu dimulai dengan yang namanya perencanaan. Perencanaan. Jadi, kita perhatikan, apapun management, pasti ada unsur, plan, A, O, organize, A, directing, kemudian C, controlling. Lalu ada unsur itu, ada planning, organizing, directing, dan controlling. Jadi, Integrated Marketing Communication adalah perencanaan. Dimulai dari perencanaan. Apa yang perlu direncanakan? Bagaimana cara berkomunikasi, mengapa harus direncanakan? Supaya ada nilai tambah. Ada value added. Sekali lagi, tadi kan value. Jadi, kata kuncinya adalah kita berkeinginan setelah muncul iklan tersebut, maka produk kita punya nilai tambah. Dengan nilai tambah, value-nya makin tinggi. Value-nya makin tinggi, maka orang akan membeli. Kata kuncinya itu. Silahkan dibaca sendiri detail definisinya. Jadi, bagaimana cara kita menjalankan TMC, kalau langkah-langkahnya di sini. Dimulai dari mengidentifikasi siapa kalon audiens kita, kemudian kita pahami bagaimana positioning, kemudian difrensiasi, dan brand yang kita miliki. B, B, B itu positioning. B, difrensiasi, B itu brand, merek. Jadi, positioning itu maksudnya adalah kondisi perusahaan atau kondisi produk yang mau kita tawarkan bagaimana. Difrensiasi, apa bedanya dengan punya orang lain, punya kompetitor. Brand, merek, bagaimana kondisi merek kita. mereknya kita sudah merek terkenal atau merek yang belum dikenal orang. Itu beda cara iklannya. Kita perhatikan iklan-iklan di TV misalnya, yang beriklan itu mulai dari merek-merek yang sangat terkenal, artinya mereka sudah top. Kenapa masih beriklan? Tentunya tujuannya beda dengan merek-merek yang baru muncul. Atau merek yang sudah lama muncul tapi belum belum popular. Atau belum banyak dikenal orang tapi sudah ada yang kenal. Jadi, saya pikir ini bisa dipahami yang sebetulnya PDP, positioning, diferensiasi, dan brand. kalau yang top saja masih beriklan, apalagi yang belum top atau masih perang top. Saya pikir begitu bahasa gambar. Kita harus tahu posisi kita ada di mana. Tentukan tujuannya, kita rancang pesan yang mau disampaikan apa, pilih salurannya, tentukan anggarannya, kemudian execute atau laksanakan, dan terakhir adalah ukur hasil. Kita lihat ya, ini ilmu marketing ini manajemen sekali di mana ada planning, ada organizing, ada directing, directing, dan terakhir ada controlling. Jadi, melakukan sesuatu, pada akhirnya harus diukur, diawasi, dikendalikan, berhasil apa tidak. Jadi, tadi sudah saya berikan contoh bagaimana kita menentukan target audience, mengidentifikasi target pendengar atau pemirsanya siapa. susu bayi, tentunya yang diiklankan bukan untuk bayi, tapi ibu-ibunya. Es krim, nampak sederhana, tapi ini es krim untuk anak-anak atau es krim untuk orang dewasa. Atau es krim untuk orang maja. Kamu perhatikan, iklan es krim, apa ya, yang ada cowok, naksir cewek, pakai es krim. Itu kan untuk orang maja. Nanti yang orang-orang dewasa, namanya lupa saya, es krim apa itu. Tapi nanti es krim yang untuk anak-anak lain lagi. Jadi, tentukan dulu. mungkin sama-sama es krim, tapi beda targetnya. Susu. Susu bayi, susu anak-anak, susu umum, untuk orang umum, artinya siapapun boleh minum, susu orang dewasa, atau susu untuk menulang. kan masing-masing ada sendiri, kan? Jangan sampai kamu beriklan susu manula untuk anak remaja. Jam siarannya, misalnya. Itu contoh ya, bagaimana kita mengidentifikasi siapa target audiensi kita. Tadi sudah saya jelaskan, yang kedua adalah memahami positioning, diferensiasi, dan brand. Positioning itu apa sih? Ini segitiga yang tidak boleh lepas. Ada hubungan yang erat antara E, positioning, D, diferensiasi, dan brand, atau merek. positioning pada prinsipnya telah janji kita. Kita memposisikan diri bagaimana? Misal, contoh misalnya, kalau odol atau gigi. Apa bedanya Pepsoden dengan close up? Apa yang berbeda? Ada sama-sama odol ya? Satu merek Pepsoden, satu merek close up. dia akan punya positioning yang berbeda. Kita perhatikan, kalau Pepsoden, semua iklan Pepsoden, walaupun berubah-ubah, berkali ganti-ganti iklannya, tapi pada prinsipnya, apa yang dijual oleh Pepsoden, yaitu gigi putih. gigi putih. Jadi, Pepsoden memposisikan dirinya sebagai odol pembersih mulut dan gigi untuk membuat gigi kita jadi putih. Perhatikanlah, Pepsoden itu iklannya begitu terus, walaupun berkali ganti-ganti iklannya. Dia memposisikan dirinya sebagai pemutih gigi. Odol untuk memutihkan gigi. Sementara close up, close up, dia menjanjikan apa? Dia memposisikan dirinya. pernah lihat, lihat, nonton iklan close up, bilang, kalau pakai close up, gigi akan putih. Tapi, tidak pernah. Karena apa? Karena close up memposisikan dirinya sebagai odol yang memberikan nafas segar. Close up. jadi dia menempatkan dirinya sebagai odol yang menyegarkan. Sementara itu, odol yang lain, Sensodine. Coba perhatikan. Pernah enggak ada iklan Sensodine ngomong nafas segar? Pernah enggak Sensodine mengiklankan gigi putih? Tidak. Sensodine akan bilang, kalau gigi Anda ngilu, pakai Sensodine. Itulah namanya positioning. Bagaimana cara dia menempatkan dirinya sebagai sebuah janji. Sebagai sebuah janji. Nah, janji itu harus dibuktikan. janji itu harus dibuktikan di mana dia menunjukkan diferensiasi atau perbedaan dirinya dibanding produk yang lain. Dibandingkan produk yang lain. Ini masuk ke D, diferensiasi. Jadi, dia harus mampu menunjukkan bahwa memang betul Pep Soden itu berbeda dari odol yang lain karena memang membuat gigi putih. Close up harus mampu menunjukkan bedanya dibandingkan odol-odol merek lain karena memang dia lebih segar. Begitu juga Sensodine. Dia harus mampu membuktikan bahwa dia beda dari odol yang lain. Kalau Anda gigi ngilu pakai Pepsodine tidak berubah tetap ngilu. Anda gigi ngilu pakai close up tetap ngilu. Tetap ngilu. Tapi kalau Anda pakai Sensodine gigi ngilunya jadi hilang. Itu namanya diferensiasi. Keberhasilan membuktikan perbedaan dirinya dibandingkan merek lain atau kompetitor itu disebut brand integrity. Brand integrity. Kemampuan membuktikan dirinya berbeda dari kompetitor. Itu namanya brand integrity. Integrity atau integritas kita maknai sebagai orang yang tidak berbohong. Integritas itu kejujuran. jadi apa yang dijanjikan pada positioning memang dibuktikan pada diferensiasi. Itu namanya merek yang berintegrita. Kalau ada produk yang berjanji janjinya dibuktikan maka merek itu akan terkenal. maka sangat penting hubungan antara positioning diferensiasi dengan brand. Mengapa bisa membuat brand itu menjadi terkenal? Karena bukti dari diferensiasi akan menjadi image. akan membentuk image. Akan membentuk persepsi. Ini disebut dengan brand image. Sebaliknya, sebaliknya, jika ada barang atau produk yang dijanjikan pada positioning tapi ternyata tidak terbukti atau dianggap berbohong, iklan yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan punya sebaliknya image-nya pun akan jatuh. Brand image-nya jatuh. Berapa banyak kita sudah pernah ketemu barang-barang yang antara kenyataan dengan apa yang diiklankan tidak sesuai. Pada akhirnya mereknya menjadi tidak disukai atau bahkan bisa jadi dilupakan orang. Nah, brand yang terkenal, saking terkenalnya, akhirnya bisa menjadi identitas. Contoh misalnya, kalau kita mau beli minum di warung, kita akan bilang, mang beli aqua. Padahal seharusnya, kita itu mau beli air mineral. Bahkan yang konyol, seringkali ada orang nyebut, mang beli aqua, merek alpha. Bayangin. Aqua itu sendiri adalah merek, tapi saking terkenalnya aqua, kita nyebut barangnya itu dengan merek tersebut. Itu disebut dengan brand identity. Brand, merek yang sudah menjadi identitas dari barang. Saking terkenalnya. Sama dengan kalau di beberapa tempat barangkali sama dengan orang taunya odol itu pepsoden. Jadi kalau nak beli pepsoden, merek close up. Kan lucu rasanya. Karena orang kenalnya pepsoden. Ada lagi di beberapa tempat misalnya pompa, pompa air. Di beberapa tempat orang kenal itu pompa air itu adalah sanyo. Coba tahu kehidupan sanyo? tolong hidupkan sanyo. Padahal maksudnya tolong hidupkan pompa air. Di Padang. Di Padang. Siapa orang Padang? Ada orang Padang sini. Motor itu disebut Honda. Naik apa? Naik Honda. Padahal naik Honda merek Yamaha. Ya. Itu contoh bagaimana brand identitas merek yang saking terkenalnya dia menjadi identitas dari produk tersebut. Kenapa bisa terkenal begitu? Karena apa yang dia janjikan bisa dibuktikan. Bisa ditunjukkan difrensiasinya bedanya dengan merek-merek yang lain. Sekarang sadar nggak sadar kita mungkin ada juga yang nyebut tadi ke sini naik apa? Naik Avanza. Mana naik mobil maksudnya? Avanza itu merek mobil. Cuman barangkali belum pernah ada yang gila naik Avanza merek Xenia. Belum pernah barangkali. tapi kalau sekadarnya berkenai Avanza sudah ada. Jadi inilah contoh bagaimana kita menciptakan sebuah nilai. Kita menciptakan sebuah nilai. Ini nggak heran kalau barang yang sama harganya bisa berbeda. Karena nilainya beda. Avanza sama Xenia itu dua mobil yang persis sama. Dibuat sama persis. Mesinnya sama, bodinya sama. Cuman bedanya logonya. Yang satu logonya logo Toyota, yang satu logonya logo Dehatsu. Aila Agia. Persis sama, tapi harganya beda. Harganya bisa beda. Jadi sudah banyak contoh-contoh. Apalagi Terios sama Rush. Toyota Rush sama Dehatsu Terios. Itu persis sama. Jadi fisik barangnya persis sama, tapi karena cara mengiklankannya tidak sama, maka nilainya menjadi beda. Maka dipahami, memahami PDB. Positioning, diferensiasi sama brand. Yang ketiga adalah langkah ketiga dalam beriklan itu menentukan tujuan. Tentukan tujuan. Dalam iklan, tujuan itu kalau mau gampang ingat AIDA. Ada empat prinsip dalam iklan. Namanya prinsip AIDA. A awareness, E interest, D desire, A action. AIDA. Mau yang mana? Kita mau iklan untuk tujuan yang mana? Tujuannya mengejar awareness tentu tidak sama dengan mengejar interest. Begitupun terhadap desire sama action. Apa awareness? Awareness artinya mengenal. Interest, tertarik. Desire, desire itu kalau makna harfiahnya itu nafsu sebenarnya. Tapi kalau dalam bahasa halusnya, desire itu dimanai keinginan. Ingin. hubungan manusia juga bisa pakai prinsip AIDA ini. Kamu sekedar ingin dikenal orang, ya warnas saja. Orang sadar kalau kamu hadir ada di situ. Interest, kita tertarik dengan seseorang. Kalau sudah lebih di atas tertarik, muncul rasa ingin. Desire. Ingin apa? Terserah. Dan terakhir, di atasnya desire, di atasnya ingin, kita muncul action. Berpindah. iklan kita mau iklan yang menuju kemana. Iklan kita hanya sekedar menunjukkan kita hadir supaya orang tahu merek kita ada. Itu tentunya berbeda dengan iklan yang tujuannya membuat orang jadi tertarik. Jadi kita harus kembali kepada analisis kondisi produk yang kita tawarkan ada di mana. Kalau orang belum kenal, maka perkenalkan dulu. Tidak usah muluk-muluk. Tidak usah iklan mahal-mahal kalau ternyata merek Anda belum dikenal orang. Jadi harus mulai dari dikenal dulu. Kalau orang sudah kenal, nanti orang akan tertarik, interes. Kalau orang sudah interes, orang akan punya keinginan. Dan terakhir, kalau orang punya keinginan, orang akan action membeli. Tentukan itu. Ini contoh-contoh bagaimana menentukan tujuan. kalau ada iklan seperti ini misalnya. Iklan bank BNI, artu kredit bank BNI, ada promosi diskon 50% untuk masuk ke Ancol. Ini bukan untuk awareness. Ini bukan untuk interest, tapi harapannya orang langsung action. Kenapa? Karena dia langsung mau menggunakan. Itu contoh. Kemudian membuat iklannya sendiri. Saya bikin harus kita belajar di sini. karena membuat iklan itu tinggal merancang pesan yang mau disampaikan. Apakah sesuatu yang bersifat rasional, moral, atau emosional. Saya pikir ini juga saya lewat pelajar tentang merancang pesannya itu. Masih merancang pesan. Contoh-contoh merancang merancang pesan. Kalau membuat iklan contoh seperti ini, ini barang-barang teknik, ini pompa air misalnya. Biasanya barang-barang teknik itu cara iklannya adalah dikasih detail teknisnya. Ini pompanya berapa watt, kekuatannya berapa, kecepatan pompa airnya berapa liter per detik misalnya. Ini adalah suatu contoh bagaimana merancang iklan yang bersifat rasional. Bersifat rasional. Kalau orang-orang teknik itu harus diberikan alasan yang masuk akal. Contohnya misalnya dikasih gambar bagaimana bentuknya, modelnya, terus ada tabel-tabel data teknisnya. Sehingga oh ya betul pompa ini bagus karena listriknya sekian watt dan sebagainya. Ini contoh emosional. Contoh emosional bagaimana? Ini iklan UNICEF. UNICEF itu organisasi PBB untuk pengungsi. Iklannya adalah ada anak kecil jalan-jalan di mall dekat ke menekin dia gandeng. Ini siapa ini? Ini adalah anak korban perang pengungsi yang kehilangan orang tua. Makin dia kepengen punya orang tua pada menekin dia pikir itu bapak atau ibunya ke keluarganya. Maka iklannya every child needs a family di sini contohnya. Siap anak butuh keluarga. Iklannya itu mengundang emosi kita. Akhirnya orang akan menyumbang ke UNICEF. Karena UNICEF ini adalah badan PBB untuk bantuan bagi pengungsi. Ini contoh-contoh bagaimana cara kita merancang sebuah iklan. Pesan moral. ini iklan hemat energi. Hemat energi. Turn off the light. Matikan lampu. Hemat energi. Ada lagi kadang-kadang iklan itu apa namanya satu batang pohon ini bisa menghasilkan puluhan ribu batang kore api. tapi satu batang kore api bisa membakar puluhan ribu hektare tohon. Ada juga iklan seperti itu. Ikan moral disampaikan di sana. Tujuannya supaya kita sayang pada lingkungan. Ini iklan-iklan lingkungan. Selanjutnya adalah memilih aluran tempat beriklan. Jadi tempat beriklan itu banyak. saking banyaknya kadang-kadang kita bisa salah memilih tempat. Jadi tentukan salurannya di mana. Apakah iklan di koran, iklan radio, TV, majalah, TV pun misalnya TV yang mana. Tadi saya kasih contoh jangan sampai masang iklan susu anak-anak atau es krim tapi TV-nya barangkali TV One yang banyak berita politik. Atau sebaliknya, walaupun sekarang iklan rokok sudah mulai jarang, yang jelas tidak sampai masang iklan rokok tapi di TV anak-anak jelas. Ini channel atau saluran iklannya harus benar. Ini contoh-contoh iklan dan terakhir yang berikutnya yang keenam adalah menetapkan anggaran tentunya iklan harus disesuaikan anggaran dan ketujuh dieksekusi dilaksanakan iklannya dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah mengukur bagaimana hasil dari iklan. Mengukur hasil iklan itu kembali lagi kepada tujuan awalnya. Ingat tujuan adalah AIDA. Mau meningkatkan awareness atau meningkatkan interest atau meningkatkan desire atau meningkatkan action. Tentunya harus punya cara mengukur yang sesuai. Mari kita lihat contoh. Kalau mau meningkatkan awareness. Awareness maknanya adalah perhatian. Aware. Peduli. Nah salah satu alat ukur awareness itu namanya uji top of mind. Caranya adalah kita survei ke orang kita suruh sebutkan lima merek terkenal yang kita maksud. Misal sebutkan lima merek odol. Coba sebutkan lima merek odol. Yang kamu sebut pertama kali dan kedua misalnya saya yakin semua orang kalau ditanya sebutkan merek odol. Pep soden. Maka yang pertama kali disebutkan tanpa berpikir panjang itu yang disebut dengan top of mind. Biasanya dua top of mind. Satu atau dua top of mind. Jadi kuncinya adalah yang disebut top of mind itu adalah jika kita menyebutkan suatu merek tanpa berpikir. Langsung keceplosan jadi. Itu disebut top of mind. Sebutkan merek odol. soden. Close up. Apa berpikir panjang langsung menyebutkan. Itu berarti top of mind. Tapi kalau pakai mikir-mikir soden sudah. Close up sudah. Berikutnya adalah dan soden. Pakai mikir. Pakai mikir dulu. Pakai mikir-mikir. Nah yang jawaban yang kita dapat dari hasil mikir-mikir tadi itu disebutkan brand recall. Brand recall. Biasanya tidak mesti persis tapi biasanya jumlahnya sekitar ada tiga. Jadi kita sudah menyebutkan bisa lima. Nomor satu nomor 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 main tiga empat dan lima disebut brand recall. Biasanya mikir-mikir. Tadi sensor done. apalagi habis itu. Pak sebutkan apa? Ada yang bisa ini? Selain web so then close up and so then apa lagi? Semua yang kita ingat-ingat itu disebut brand recall. Sampai batas kita sudah tidak ingat lagi apa. apa disebut brand recognition. Biasanya setelah kita ingat-ingat sudah ada lagi kita ingat dibantu oleh orang lain dibantu oleh orang lain kita sendiri sudah tidak ingat. Terus ada orang lain membantu kita menyebutkan satu merek. Contoh misalnya apa. merek kodol. Kodomo apa? Kodomo. Oh iya Kodomo. Ketika saya menyebutkan oh iya Kodomo saya membenarkan yang disebut oleh orang lain itu disebut dengan brand recognition. Saya sudah lupa tapi kamu ingatkan ketika kamu sebut saya jadi ingat. Itu namanya brand recognition. yang pertama top of mind sesuatu yang otomatis langsung kesebut tanpa berpikir panjang. Itu top of mind. Yang kedua setelah habis yang kita ingat kita coba mengingat-ingat. Itu sebut brand recall. Sudah habis yang kita ingat-ingat sampai betul-betul tidak ada lagi kepikiran sebut orang lain yang menyebutkan dan kita mengiyahkan. Dengan kata lain kita pernah tahu tapi sudah lupa. Tadi ada jemputan Kodomo saya tahu Kodomo saya tahu tapi saya sudah lupa sekarang baru ingat lagi itu namanya brand recognition terus sebutkan sampai saya tidak ingat apa-apa lagi Kodomo sudah ada ada lagi contoh formula oh iya betul formula saya pernah tahu formula berarti formula bagi saya brand recognition ada lagi seorang dan saya tidak pernah dengar merek itu itu disebut dengan unaware brand ini yang namanya meningkatkan awareness jadi kalau kita 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 punya barang posisinya berada di unaware merek yang tidak dikenal orang maka beriklan tujuannya untuk meningkatkan awareness untuk bergerak dari unaware naik jadi recognition jadi recall dan kalau bisa jadi top of mind ini namanya brand awareness iklan ini cara mengukur yang paling gampang tidak pakai matematik ini dan ini yang paling umum dipakai orang ini jauh lebih dipercaya ketimbang hitung-hitungan matematik contoh hitungan matematik yang seperti ini ada retention rate pelanggan baru dibagi dengan pelanggan sebelumnya ini memang juga bisa menjadi ukuran keberhasilan karena iklan itu akan berhasil secara nyata jika pembelinya bertambah tapi ini biasanya tidak langsung iklannya bulan lalu belum tentu bulan ini naik bisa jadi efeknya itu menurut baru terjadi 2-3 bulan kemudian tapi ada juga iklannya kemarin hari ini langsung booming tapi itu sifatnya harus iklan yang bersifat action contohnya tadi kita buat iklan diskon hari ini 50% atau sering yang di TV itu iklan rumah di metro yang ini Rose dia buat iklan hari minggu tentang perumahan ditulisnya hari Senin naik maksudnya hari ini juga beli rumah di rumah iklannya pagi sore dibeli hari Senin besok sudah naik harganya tidak mudah menghitung yang langsung seperti itu yang paling gampang yang ini tadi mengukur awareness yaitu dengan cara saking seringnya iklan kita itu kadang-kadang hafal contoh iklan yang sukses sekarang ini di Indonesia saya pikir semua anak-anak akan tahu kalau di depan rumah tiba-tiba ada bunyi Nenonet Nenonet itu itu sudah tahu saja anak-anak itu itu iklan apa jadi itu jadi top of mind yang sempat jadi populer itu contohnya adalah iklan es krim wals dengan bunyi-bunyian kemudian yang pernah kata lagi iklan sari roti sempat top se-Indonesia sari roti itu dan masih banyak lagi iklan-iklan lain yang yang menjadi top of mind ini cara-cara ngikutuk saya pikir kalau penting lainnya saya pikir itu materi tentang iklan ini yang paling penting tapi ini baru materi marketing pemasaran yang umum yang kita bahas hari ini tentunya materi seperti ini juga dipelajari oleh orang-orang di fakultas ekonomi dimana letak perbedaannya kita orang fakultas imu komputer jadi walaupun materi ini sangat manajemen sekali materi yang saya belikan ini adalah materi manajemen marketing yang mendasar sekali karena kita orang komputer mari pikirkan cara-cara untuk melaksanakan ini tentunya basisnya basis komputer tentunya basisnya basis ini tantangan bagi kita orang komputer saya berharap materi kelas manajemen pemasaran ini selaras dengan materi kelas e-commerce yang semestinya juga kalian ambil di semester ini saya enggak tahu kelas e-commerce sudah jalan apa belum dan materinya kemana jadi harusnya materi e-commerce itu selaras dengan materi marketing ini jadi kalau e-commerce itu pelaksanaan transaksi jual-belinya perdagangan elektronik maka marketing kita pun marketing elektronik tentunya kenapa saya tetap memberikan materi dasarnya karena kamu tidak akan bisa membuat materi pemasaran elektronik kalau enggak ngerti dasar marketingnya jadi di sini yang saya harapkan adalah coba maknai ini dulu dasarnya kemudian coba pikirkan implementasinya dalam bentuk elektronik bagaimana untuk itu untuk tugas pertama silakan dibuat kelompok masing satu kelompok empat orang pilih sendiri rekan kelompoknya silakan diatur membagian kelompoknya bagaimana silakan pilih sendiri satu kelompok empat orang coba diskusikan coba diskusikan pertama pilih satu produk produknya apa saja boleh jadi pura-puranya kamu itu mau jualan barang apa terserah tentukan dulu produknya apa jadi saya akan dulu terima kasih Jadi, tugas. Tugas 1. Yang pertama adalah bentuk kompok dengan anggota 4 orang. Pilih satu produk sembarang. Jadi, yang pertama adalah... Jelaskan kondisi PDP. Posisi. Posisi. Diversioning. Diversion. 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 Itu dalam bentuk urayan. Jelaskan. Yang kedua, tentukan kondisi awal dari awareness. Kondisi awalnya, tentunya pasti salah satu dari apakah top of mind atau fan call atau fan recombination atau fan aware trend. Tentukan saja sembarang. A, coba buat materi plan produk tanda tersebut. Bisa dipahami sampai di sini? Cukup jelas, Kak? Paham, Pak. Sembarang saja, terserah. Berapurannya jualan apa. Jualan jilbab boleh. Jualan pempek. Silahkan. Cuma berpikir materi iklannya dulu. Materi. Materinya. Saya belum ngomong nanti iklannya apakah online atau enggak. Apakah bikin materi saja dulu. kayak bikin brosur gitu. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Mudah-mudahan enggak terlalu berat. Saya kasih materinya sedikit-sedikit aja dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena nanti sambil nanti kamu pikirkan, tentunya kita akan iklannya enggak iklan yang seperti orang umum. Karena kita orang komputer tentunya berbasis komputer nantinya. berbasis internet dan sebagainya. Tapi tentunya harus diawali dengan yang mendasarnya dulu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tentang materi? Ada yang mau ditanyakan tentang materi? Untuk bahan kuliahnya? Oke. Oke. sudah kita kiri kuliahnya sampai di sini. Kemudahan bisa dipahami. kemudian silahkan nanti untuk tugas di-upload di e-learning. Nanti saya buat di e-learning. Oke. Untuk absen minggu lalu sudah untuk yang lead. Yang lead karena gangguan login dan sebagainya minggu lalu sudah saya ubah jadi hadil yang lead saja tapi ya. Ada yang lead ada yang baru 60 menit baru masuk ya enggak. Gara-gara sesuatu kemarin bukan present tapi jadi lead saya kembali. Oke. Kalau enggak ada yang ditanyakan kita akhiri kuliah ya. Hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.